Singkat cerita, para partisipan dari berbagai klan dan sekte lain ternyata sudah berkumpul di Monumen Beladiri Penciptaan, termasuk perwakilan dari 4 klan besar. Dan tentu saja kehadiran dari 4 klan ini membuat sebagian besar dari mereka menjadi minder, karena hanya beberapa orang terkuat sajalah yang berhak menerima benefit dari tempat ini. Wang Tong selaku tatua dari klan Wang berpesan kepada Wang Yan agar ikut mengambil bagian dan harus mencoba untuk mempelajari seni beladiri penciptaan sepenuhnya, karena dengan begitu status dari klan Wang bisa melangkah lebih maju di antara 4 klan besar. Dengan penuh percaya diri, Wang Yan berjanji bahwa ia pasti tidak akan mengecewakan pamannya tersebut dan akan membawa kehormatan bagi klan Wang. Namun kepercayaan dirinya langsung dipatahkan oleh Hinsi mengingat Wang Yan dapat dikalahkan dengan mudah oleh bocah yang bernama Lindong. Tidak lama setelah itu yang dibicarakan pun akhirnya telah tiba. Lindong dengan menaiki si Oien muncul sangat mencolok di tengah-tengah mereka sehingga menjadi pusat perhatian. Menyaksikan kedatangannya membuat Wang Yan seketika emosi. Namun Wang Tong menghentikannya mengingat tujuan utama mereka adalah Monumen Beladiri. Tepat di depan monumen muncul 10 panggung sebagai kunci untuk membuka Monumen Beladiri. Berbeda dengan gerbang masuk sebelumnya yang mana siapa saja bisa masuk tanpa ada batasan jumlah, sedangkan Monumen Beladiri ini maksimal hanya bisa menampung 10 orang sehingga pasti akan menjadi rebutan. Dan setelah ke 10 panggung terisi, barulah Monumen Beladiri ini akan terbuka. Shode dapat merasakan kekuatan lain yang terpancar dari dalam monumen tersebut. Tidak begitu jelas namun Lindong pasti akan langsung mengetahuinya begitu ia berhasil masuk ke dalam. 10 panggung yang tersedia tidak bisa diisi oleh sembarang orang. Sebagian besar dari mereka tidak ada yang berani untuk mengambilnya, keras sadar bahwa kekuatan mereka masih sangatlah lemah. Terlebih lagi ketika petarung sekelas Lin Langtian menjadi yang pertama kali maju sambil mengeluarkan aura yang begitu kuat, yaitu kultifasi ranah manifestasi. Membuat para peserta lain semakin merasa minder bisa bersanding dengannya. Sebagai catatan, kultifasi ranah manifestasi adalah ranah kultifasi dua tingkat di atas Lindong saat ini. Tidak heran Lindong begitu terkejut ketika melihatnya, termasuk Shode yang mengatakan kalau Lindong benar-benar masih ketinggalan jauh dengan Lin Langtian. Namun masih ada harapan, yaitu jika Lindong berhasil mendapatkan benefit dari monumen ini, maka ia akan memilih kesempatan untuk bisa melawannya. Berikutnya, Wang Yan maju berniat mengambil panggung kedua. Tetapi ia mendapatkan cibiran dari para peserta lain yang beranggapan kalau Wang Yan ini tidak layak mengambil posisi tersebut karena tidak sebanding dengan Lin Langtian. Apalagi setelah sebelumnya dengan muda ia bisa dikalahkan oleh Lindong. Menanggapi hal itu, Wang Tong pun mulai angkat bicara demi membela martabatuan muda dari klan Wang tersebut. Ia mengatakan barang siapa yang keberatan jika Wang Yan mengambil salah satu panggung monumen ini, maka silakan maju untuk melawannya. Semuanya pun seketika langsung terdiam meski tetap merasa kalau ini tidaklah adil. Di saat yang bersamaan, King Xi maju mengambil panggung ketiga. Disusul oleh Huang Fu Jing yang mengambil panggung keempat, Teng Lei mengambil panggung kelima, dan Mu Xian Xian mengambil panggung keenam. Sekarang hanya tersisa empat panggung. Dengan percaya diri, Lindong berniat untuk mengambil panggung ketujuh, namun ia dihentikan oleh Wang Tong. Menurut Wang Tong, orang yang tidak memiliki sekutu dan bahkan telah dibuang oleh klannya sendiri tidak layak untuk mengambil bagian. Lindong pun menepisnya dengan mengatakan kalau Wang Tong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menentukan layak tidaknya seseorang mengambil bagian di panggung ini, karena siapapun bisa mendapatkannya. Lindong pun juga mempertanyakan bagaimana bisa Wang Yan mengambil panggung, padahal jika dinilai dari segi kekuatan dirinya masih berada jauh di atasnya. Pernyataan Lindong pun mendapatkan dukungan dari para peserta lain yang membuat Wang Tong sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lantas kemudian, ia pun bersiap untuk merilis tenik serangannya dengan dalih ingin memberi pelajaran kepada Lindong agar berhenti menjadi bocah yang sangat sombong. Mereka sama-sama merilis teknik tapak iblis prasasti emas. Namun terlihat setelah benturan kalau teknik milik Wang Tong masih lebih unggul dari milik Lindong. Lingkar meminta tatua Lin Mu agar menghentikan pertarungan tersebut, namun Lin Mu menolak karena sebenarnya ia juga penasaran dengan tekad dan keberanian Lindong. Wang Tong memberi peringatan agar Lindong segera menyingkir kalau masih ingin selamat karena berikutnya ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun tentu bukan Lindong namanya jika menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan tombak naga surgawi miliknya sebagai pertanda kalau ia siap melanjutkan pertarungan ke jenjang yang lebih serius. Sadar bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Wang Tong dengan kekuatan setengah-setengah, Lindong pun merilis teknik transformasi kerana naga iblis dikombinasikan dengan teknik tubuh halilintar perunggu mulai terlihat cukup bisa mengimbangi Wang Tong bahkan sesekali mendesaknya. Situasi pun semakin memanas ketika banyak orang yang mulai meragukan kekuatan dari klan Wang. Tidak jauh berbeda dari Wang Yan, sepertinya kekuatan dari tetua klan Wang ini memang biasa-biasa saja. Dengan emosi yang makin geram, Wang Tong segera memerintahkan seluruh mulit klan Wang untuk mengkroyok Lindong. Puluhan mulit pun maju untuk menyerang. Namun jangan lupa kalau Lindong tidak sendirian. Kekuatan dari binatang roh sekelas Sioyen juga tidak bisa dipandang remeh. Hanya dengan aumannya cukup membuat para mulit klan Wang menjadi ketar-ketir. Dan jangan lupakan juga kalau Lindong baru saja mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi. Tidak tanggung-tanggung, Lindong pun memberinya ratusan pil Yuan murni untuk mengisi daya dari boneka simbol tersebut agar sanggup menghancurkan pertahanan dari Wang Tong. Nah, kalau sudah begini tidak akan ada lagi yang berani untuk meragukan kelayakan dari Lindong. Ia pun segera maju untuk mengambil panggungnya tepat berada di samping Mu Sian Sian. Wang Yan sempat meremehkan Lindong karena menang hanya berkat boneka simbol. Namun Lindong langsung membungkamnya dengan mengatakan kalau ia bisa memukul bokong Wang Yan sampai terpental bahkan hanya dengan tangan kosong. Singkat cerita, setelah ke-10 panggung sudah terisi, sebuah cahaya keemasan meluap dari dalam monumen sebagai pertanda kalau monumen seni bela diri penciptaan telah terbuka. Ke-10 peserta pun mulai berkultivasi untuk menerima anugerah dari monumen kuno tersebut. Kita fokus kepada Lindong. Cahaya keemasan membawa kesadarannya ke sebuah dimensi lain yang nampak seperti alam bawah laut dengan pohon besar yang menghiasinya. Shiodi menerangkan bahwa seharusnya tempat ini merupakan ruang dimensi seni bela diri dari monumen bela diri penciptaan. Dan semua harta roh yang berada di sini kemungkinan adalah warisan yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Namun beberapa harta setelah dicek tidak ada yang menunjukkan kekuatan bela diri penciptaan. Sampai ketika Shiodi melihat sebuah bola bercahaya yang melesat dengan cepat dan menyuruh Lindong agar bergegas menangkapnya. Dijelaskan bahwa cahaya itu merupakan jiwa dari monumen bela diri. Sehingga jika Lindong berhasil menangkapnya, maka bisa memaksanya untuk memberitahunya di mana letak dari seni bela diri penciptaan. Sehingga cerita Lindong telah berhasil menangkapnya dan ternyata wujud dari jiwa tersebut adalah seorang anak kecil. Ia nampak ketakutan seperti ada sesuatu yang sedang memburunya. Seketika situasi pun berubah menjadi sangat menyeramkan dengan aura merah pekat serta kemunculan dari makhluk-makhluk jahat. Persis seperti ingatan kilas balik yang Lindong saksikan sebelumnya mengenai penyebab peruntuhnya sekte kuno. Pada awalnya berpikir kalau ini hanyalah proyeksi ingatan paling menyakitkan dari jiwa anak tersebut. Namun sepertinya proyeksi ini benar-benar nyata bahkan juga bisa menyerang Lindong. Lindong berusaha keras melindungi gadis tersebut dari serangan-serangan makhluk jahat. Yang mana Shiodi pun juga sudah tidak dapat berbuat banyak. Untung saja di saat sudah terdesak keluarlah jiwa dari simbol didahi Lindong yang sebelumnya telah ditanamkan oleh master simbol leluhur. Jiwa sang kakek pun melindungi mereka dan berhasil melenyapkan seluruh kekuatan jahat. Diketahui ternyata anak kecil tersebut adalah salah satu murid dari sang kakek. Kemudian sang kakek menjelaskan bahwa Lindong adalah pewarisnya sehingga ia memerintahkan muridnya tersebut agar segera bergegas untuk memandu Lindong. Sedangkan dirinya akan kembali masuk ke dalam simbol milik Lindong. Lalu si gadis kecil membawa mereka berteleport menuju sebuah ruangan misterius yang ia sebut sebagai aula monumen seni beladiri. Begitu banyak harta roh berbentuk pilar cahaya peninggalan sekte kuno yang bisa dipelajari cukup membuat Lindong kebingungan harus memilih yang mana. Sampai si gadis kecil mengarahkannya untuk mempelajari harta roh terkuat yang pantas didapatkan oleh pewaris dari gurunya. Kembali masuk lebih jauh, sekarang mereka tiba di tempat yang bedar-bedar berbeda dan mereka berdiri tepat di atas altar berbentuk kelapak tangan raksasa. Dimana pada salah satu jari bertuliskan jari pengurung kehancuran besar surgawi. Nah sayangnya cerita harus berakhir disini karena scene barusan adalah episode final dari Martial Universe season ketiga. Dan cerita akan berlanjut pada season keempat yang belum tau pasti kapan akan dirilis. Cukup seru sih, tapi berbeda dengan dua season sebelumnya yang diakhiri dengan penyelesaian konflik pada seluruh episode sehingga siap untuk memulai petualangan baru di season selanjutnya. Namun di season ketiga ini, entah kenapa harus diakhiri dengan cerita yang menggantung. Konflik pada keseluruhan episodnya bisa dibilang masih jauh dari kata selesai. Contohnya tidak diceritakan mengenai perjalanan jiwa dari kesembilan kultifator yang lain seperti Lin Langtian, Wangian, maupun Mu Xianxian. Dan kalau boleh jujur, ending ini menurut saya pribadi kurang pas aja untuk dijadikan episode final dari season ketiga ini. Mungkin setidaknya butuh satu episode lagi ya untuk ceritakan bagaimana Lin Dong keluar dari monumen sekte kuno sehingga kita bisa lebih dapet setup untuk petualangan baru nanti di season keempat. Ya, tapi apa boleh buat, keputusan sudah dibuat oleh pihak studio dan kita sebagai penonton hanya bisa menikmatinya serta menanti dengan sabar kelanjutannya di season keempat. Dan baiklah mungkin sekian pembahasan mengenai Dong Hua Martial Universe di season ketiga dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.